Halo brother, kali ini kita jumpa lagi brother ya, tapi permasalahan kali ini di AC brother Jadi AC kita rusak, jadi tidak bisa dihidup atau dimatikan dengan menggunakan remote AC Jadi remote AC disini tidak berfungsi sama sekali Dan kita akan ceritahu permasalahannya dimana, apakah remote yang rusak atau display sensornya yang bermasalah Mari kita saksikan video berikut ini brother Halo brother, kali ini kita akan membahas tentang AC kita yang bermasalah brother Karena dia tidak mau di on off dengan menggunakan remote Disini kita cek remote nya brother, masih mengeluarkan cahaya ya di sensornya itu Dengan kita pijit tombol on off nya masih mengeluarkan cahaya Dan cahaya ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan kamera handphone brother ya Dengan kamera handphone, kalau dilihat dengan mata telanjang itu cahaya tidak akan kelihatan Dan disini kita bisa pastikan berarti remote kita berfungsi dengan baik Berarti permasalahannya ada di AC Nah nanti akan kita buka AC dan akan kita periksa kemungkinan display sensornya itu yang bermasalah Sehingga tidak bisa menggunakan remote Nah karena remote AC nya tadi masih berfungsi brother ya Menandakan masih mengeluarkan cahaya di sensornya itu Nah kemungkinan tersangka keduanya ini ada di AC nya brother Jadi kemarin-kemarin AC ini bagus brother ya Dan tiba-tiba hari ini tidak berfungsi Dihidupkan dan dimatikan menggunakan remote dia tidak berfungsi Nah kemungkinan itu ada di display sensornya brother Karena tiba-tiba rusak hari ini Berarti ada kerusakan di display sensor Nah display sensor itu tepat berada di garis panjang yang berwarna hitam itu brother ya Yang ditulisan LG Kebetulan AC lama kita ini mereknya LG ya brother Jadi kita akan buka nanti casingnya Setelah itu akan kelihatan display sensornya Kita cabut yang lama dan kita pasang yang baru Ini sangat gampang untuk mencabut dan memasangnya brother Karena sudah ada soket disitu nanti Dan untuk supaya pekerjaannya lebih rapi Kita akan memanggil teknisi khusus AC brother Nah setelah AC tadi casingnya dilepas brother Itu akan kelihatan display sensornya Itu tinggal dicabut saja dari soketnya brother Nah itu sudah ada soketnya tinggal dicabut Display sensor yang lama Dan akan kita pasangkan display sensor yang baru Nah ini display sensor yang lama brother ya Setelah dicopot Bentuknya seperti ini brother Panjang ya Panjang Dan disini ada lampunya ya Disini lampu dan disini lampu Nah Nah kemungkinan komponen di dalam ini Atau jalur komponennya sudah Pada hilang berada Atau sudah pada rusak ya Itu disebabkan oleh usia 1 Ya mungkin sudah terlalu lama Yang kedua Yang kedua bisa saja mungkin pada saat pembersihan AC Itu terkena percikan-percikan air ya Pada saat pembersihan debunya terkena percikan air Nah itu bisa juga menyebabkan Display sensor ini Cepat mengalami kerusakan Jadi Kita tidak membongkar display sensor ini Tidak membersihkannya Tidak membersihkan dalamnya Tidak mengganti komponennya Jadi kita langsung ganti keseluruhannya ya brother Bersama dengan kabelnya ini Ini kebetulan Kabelnya juga sudah Banyak lakbannya disini Nah ini jadi Kita ganti saja dengan yang baru brother Ini kalau dilihat keseluruhan Seperti ini bentuknya ya Nah ini kita ganti yang baru Dan yang lama ini kita Pensiunkan saja brother Nah ini jadi Ada saya lihat Yang display sensornya dibersihkan Menggunakan air ini Menggunakan air itu Ya Itu terserah saja sih Kalau mau Mengambil resiko Atau Mau lebih berlama-lama Ya tidak masalah Cuma karena saya ingin cepat Dan hasilnya bagus Ya saya ganti keseluruhannya Dengan yang baru Jadi yang lama ini Tidak saya pakai lagi Nah ini namanya display sensor Yang menyebabkan AC kita tadi Tidak berfungsi Dengan menggunakan remote Jadi Remote nya tadi Walaupun dipencet berulang kali Tidak akan berfungsi ke AC Nah setelah diganti ini AC kita bisa berfungsi kembali Oke brother Setelah display sensor yang lama kita Lepas brother Nah sekarang kita pasang Display sensor yang baru brother ya Jadi Tinggal dicolokin saja Ke soketnya brother Nah disitu ada soketnya Tinggal kita Pasin dan colokin Setelah display sensor yang baru terpasang Brother Kita bisa tes ya Menggunakan remote Sebelum casingnya dipasang Casing AC yang dipasang Kita tes dulu Nah ini Kelihatan display sensor Sudah berfungsi brother ya Menandakan lampunya Sudah hidup kembali Brother Karena display sensor yang baru Tadi sudah berfungsi dengan baik Dan casing AC sudah kita Pasang seperti semula Kita akan coba Tes lagi brother ya Menggunakan remote Yang tadi kita Lihatkan Kita lihat brother Oke brother Sekarang AC jadul kita Sudah berfungsi brother Jadi AC jadul Belum tentu Dia Tidak bagus Brother Yang penting Dia Tiap Tiga bulan Servis Itu seperti Pembersihan debu Mudah-mudahan Insya Allah AC kita akan Bisa kita pakai Selama-lamanya Brother Jadi AC ini sebenarnya Tidak rewel Brother Kalau kita tahu Kerusakannya ada dimana Jangan kita Tebak-tebak Oh ini Kerusaknya disini Bongkar disini Bongkar disananya Nah itu yang membuat AC kita Cepat rusak brother Jadi kalau kita tahu AC kita rusaknya dimana Dan kita cepat Mengganti kerusakannya Mudah-mudahan AC kita bisa Berfungsi normal Dan Bisa tahan lama Brother Ini kita Coba tes brother Naikin suhunya Turunin suhunya Terdengar bunyi Bip-bip 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 Haa Itu menandakan AC kita Sudah prima Brother Kita coba Matikan lagi Brother Oke Dia mati Kita coba Hidupkan lagi Oke Dia hidup Brother Jadi Sampai disini Sampai disini Saja video Kita kali ini Brother Dan AC kita Sudah berfungsi Kembali Brother Dengan Menggunakan Remote LG ya Kita matikan Lagi Oke Brother Sampai disini Saja video Kita Semoga Bisa Bermanfaat Salam Sukses Terima S M Sampai disini Terima Sampai disini Terima Sampai disini Sampai disini